Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube Hari ini saya akan menawarkan konsentrat ya Jadi ini pertama bahan dari rekan kita di Maluku Kondisi bahan ini konsentrat yang sudah bonus lah di roasting ya Penawaran ini kami tawarkan dengan berat Minimum per order itu 10 kilo 10 kilo konsentrat dan bahan itu sudah kita cek dengan XRF Yang bahannya sudah halus tapi masih kasar seperti pasir ya Tetapi kita punya pengalaman yaitu kita pernah mengambil dari satu tempat Satu area kita punya strategi atau cara mengambil bahan Lalu memprosesnya dan lalu cek kita periksakan ke AHS ya AHS itu sangat detail ya Lebih detail dari XRF Karena yang diperiksa oleh AHS seperti pada video sebelumnya adalah larutannya Jadi sifatnya dia melarutkan bahan baru diperiksa Jadi contoh bahan yang sudah kita periksa itu sama pada akhirnya dengan AHS adalah Bahannya itu kita ambil secara terukur Proses secara terukur baik dari kelistrikan dan mekanis itu semuanya terukur Sehingga kita cek AHS 30-an gram Pada titik yang lain area yang sama sama juga 30-an gram Dan pada titik yang lain lagi kita cek dengan XRF setelah beberapa waktu Dan pada titik yang lain lagi kita cek juga dengan metode semua yang sama ini Jadi AHS 2 kali 30-an gram Lalu XRF terakhir Hasilnya sama Artinya kita sudah melakukan proses pengkonsentrasian dengan benar ya Nah jadi yang ini pun yang bahan yang kami jual Memang kami belum pernah mengeceknya ke AHS Tetapi kita dari awal sudah menggunakan metode Jadi kita sudah menggunakan metode yang terukur ya Terukur secara kelistrikan, mekanis, dan lain-lain Jadi bahannya itu setelah kita dapatkan dalam bentuk produk konsentrat Kita cek bawah mikroskop semuanya Kita sendok, kita cengkem aja, kita ambil, pungut sama saja di bawah mikroskop ya Nah terus lalu kita periksakan di XRF Nanti videonya kita akan berikan pada posisi di bawah mikroskop Halus, cukup variatif Mulai dari 1mm, 2mm, sampai di bawah mungkin 1 mikron, 2 mikron ya Kalau 10 mikron itu banyak Jadi bahannya itu seperti itu Sudah kita kasih bonus sudah di roasting ya Untuk pemastiannya sendiri Anda silahkan saja dipastikan Baik itu dengan SRF ataupun dengan AHS ya Jadi saya lebih menyukai kalau Anda membawa sendiri XRF misalnya kan Jadi silahkan saja Mudah-mudahan dengan metode yang sudah kami lakukan itu akan kurang lebih sama gitu Dan kita pun provide disini hasil dari XRF Penampaan di bawah mikroskop Untuk yang bertanya kenapa tidak kami olah sendiri Kami pun mengolah sendiri Cuman karena kita belum punya dana yang cukup Dan kita terus terang saja kita butuh dana yang cukup besar ya Dan penjualan ini pun sebetulnya sementara Bukan planning kita mau menjual bahan ini Jadi kita menjual bahan untuk mendapatkan dana segar Dan kita akan coba setelah dana cukup baru kita menjalankan planning yang sudah kami tetapkan Jadi itu saja untuk pertanyaan jika ada pertanyaan seperti itu ya Dan ini adalah gambar dari material yang dipoto dengan kamera biasa ya Jadi ada sedikit kemelesetan yang sebenarnya kemelesetan warna Warnanya Ini seperti merah semua tapi tidak sebetulnya Kalau kita lihat langsung Dan berikutnya adalah gambar di bawah penguatan beberapa ratus kali ya Saya kurang tahu tepatnya berapa yang jelas di bawah mikroskop ya A itu Bahan dari batu itu sudah dihancurkan dan diproses ya Sudah diproses di roasting Walaupun ukurannya masih variatif ya Tapi kurang lebih ini seperti pasir ya Jadi ada yang 1 mikron, 10 mikron, 100 mikron, bahkan 1 mili, 2 mili Untuk selanjutnya dalam beberapa detik ke depan Ini adalah gambar waktu pengecekan dengan XRF ya Jadi kita jual harganya Bukanya 120 juta per 10 kilo Jika ingin melihat sampelnya dulu atau menerima sampelnya dulu Kami bisa berikan 10 gram Atau 1 sendok ya kurang lebih Dengan biaya untuk keseriusan ini Yaitu 500 ribu Di luar dari ongkos kirim ya Dan juga kami tidak ada masalah Jika ada yang mau menawar berapapun Intinya kalau masuk kami lepas Gak masuk ya kami gak lepas Bahan ada di kami Uang ada di Anda Anda mau menawar 1000 perak pun 1 kilo Gak jadi masalah Mau tawar berapapun gak jadi masalah Oke sekian saja dulu Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh